Intro Hai Readers, kembali lagi bersama Radah Tarakan Oficial Belakangan ini, kota Tarakan Tengah dilanda bencana alam Mulai dari tanah longsor yang menyebabkan rumah warga hancur Banjir di jalan yang membuat kendaraan rusak Hingga menyebabkan beberapa makam yang terletak di area bukit bergerak hingga amblas Penasaran kan? Nah sebelum itu, jangan lupa subscribe dan like channel ini Dan mari kita bersama-sama untuk membangun channel ini agar lebih baik ke depannya Langsung saja nih Readers, berikut 3 bencana alam yang mengguncang kota Tarakan Beberapa terakhir, masyarakat Tarakan dibuat tak tenang nih Readers Tanah longsor yang terjadi di 6 titik di kelurahan Karanganyar itu Membuat rumah-rumah warga hancur setimbun longsor Tak sedikit juga, rumah-rumah yang letaknya di tepi jurang hancur dan rusak Bencana yang terjadi pada subuh hari itu tak ada yang tahu sama sekali Hujan yang terus menerus terjadi membuat tanah-tanah berwarna coklat itu terus bergerak dan menusak rumah warga Akibatnya, beberapa warga pun sampai ada yang terluka Terkena hantaman benda akibat tanah longsor yang terjadi Dari tanah longsor kita beralih ke bencana banjir coklat nih Readers Banjir coklat bukan berarti kita sedang ketimpa buah coklat nih Tapi banjir yang airnya lebih ke warna coklat gitu Meski pemerintah sedang bersih keras untuk meminimalisir terjadinya banjir Dengan membuat proyek pengendalian banjir bukan berarti tarakan bebas dengan banjir Namun, lagi-lagi banjir masih tetap terjadi dan membuat kendaraan masyarakat rusak akibat rendam banjir Tak jarang masyarakat pun khas bertemu hewan-hewan liak seperti ular dan biawan Hujan daras yang mengguir tarakan ternyata tidak hanya menyebabkan banjir Lorider Panah longsor tidak hanya berdampak pada pemukiman Namun juga kerusakan pada beberapa makam yang berada di pebukitan Tempat pemakaman umum TPU Kuran Sebengkok, pemakaman muslim Karanganyar dan pemakaman muslim Pemusin Markoni Pertanda lihat, makam-makam bergerak akibat terjadinya akibat tanah longsor